musik 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 kita sekarang udah sampe di parkiran pantai matahari terpit jadi kita parkir mobil disana terus kita mau jalan ke loket speedboot untuk check in speedboot musik 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 kita akan nginep satu malam di Musa Penida, kita pulang besok sore Jadi akan banyak banget destinasi wisata, kita bakal ke Nusa Penida Timur dan Nusa Penida Barat Pasti bakal seru banget Mungkin kita bakal bagi jadi dua ya? Dua apa tiga ya? Dua lah, Timur sama Barat Tiga kayaknya sama bungalow Jadi perjalanan ini mungkin kita akan gabungin sama bungalow Terus tripnya Barat dan tripnya Timur akan kita pisah juga Kita jalan menuju ke loketnya ada disitu tuh Di ujung ya? Enggak di ujung sih, di tengah Ini kita dari parkiran ke kanan Ini dia di tengah-tengah Wajaknya jualan Kemarin waktu covid Ini tutup semua, bre Sekarang udah pada bukaan Syukurlah udah pada baliknya Amin Bapak banget, tiba-tiba wuuu Ayo, reng Bapak banget Bapak banget Bapak banget Bapak banget Bapak banget Oke, ini kita udah dapet tiketnya Kita jalanin jam berapa? Jam 1 Oh udah start jalan Jadi kita berangkat jam 1 Itu Kita pulang besok jam 6.30 Di jemputnya? Eh jam 6.30 Jam 4.30 16.30 Maksudnya jemputnya Iya, bukan di jemput sih Emang rame-rame Itu kita naik Berarti udah dijadwalin lah Kita berangkat pergi Itu berarti kapal terakhir Kapal terakhir Kapal terakhir, sorry Rame nih Lumayan rame nih Tapi ini gak semuanya ke penindah sih Ada yang ke lembongan pasti Oh By the way, kira-kira berapa untuk per orang? Untuk fastbootnya doang Kalau misalnya gak nginep Kayaknya sekitar Rp75.000 sekali jalan Kalau PP Rp125.000 ya? Kalau gak salah ya Lebih sekitar segitu Tapi kan ini kita paket Jadi kita paket 2 hari 1 malam Udah termasuk bungalow Termasuk transport mobil di sana BBM nya juga udah termasuk Sama ada tour guide nya juga Termasuk supir jadi satu Sama diajak makan ke restoran 2 kali Jadi hari ini sama besok Diajak makan siang di restoran Tapi ini udah siang ya? Iya Pasti diajak sore berarti makannya Diajak makan sekali Pokoknya hari ini dikasih makan sekali Besok dikasih makan sekali Terus malam Kalau misalnya kita mau keluar makan Masih bisa Minta supirnya anterin Sampai jam 10 malam Maksimal Maksimal ya? Betul Besok ada breakfast juga di bungalow Kita 10 destinasi 10 destinasi wisata Nanti kita kasih tau 10 destinasi wisatanya apa aja Harganya akan pantengin terus ya? Iya Harganya cuma Rp565.000 per orang Lu kak, ini dia boarding pass nya ya? Oke Nah ini G nya yang ngurusin Tikit kita Halo Welcome to our channel Oke jadi ini satu orang pakai satu Iya satu orang satu ya Oke Siap Ya oke Oke Siap Berangkatnya dari sini kak Nanti di sini barang-barang berangkat sama Oh ya oke Siap, makasih Ya makasih Oke Oke Jadi ini kita dikasih ID Card ID Card Bootboarding Jadi ini kita pakai aja langsung Ya nanti kita tinggal tunggu aja di Dipanggil Kita ke Boot Best Boot nya Terus kita lanjut lagi Oke ini kita tinggal nunggu berangkat aja Kapal nya penuh banget Emang dipenarkan Aduh 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 Enggak emangnya penuh Biasanya sih Tidak ngeser Tidak ngeser Kemarin waktu Covid kemarin Waktu berangkat sih Sepi banget Udah Nanti kita lanjut lagi Oke bray Kita udah sampai Ntar di kapal kita Kita udah turun Sudah sampai di Usa Penida Dijemput sama Mada Widi Mada Widi nya lagi bantuin kita Lekat 2, 3, buat tim barang Mantap Gila ya Beda banget ya View nya tuh Disini gila sih Keren ya Terus kayak Asik asik Kita kemana-mana Kayaknya awannya gak kayak gini Oke bray Gue mau kasih sedikit info Ini gue ke Nusa Penidak nya Melalui Bli Made Widi Website nya apa Bli? Kasih tau Bli Website nya NusaPenidakokitur.com Nah Terus Whatsapp nya apa? 081 339 49 2009 Oke Terus ada instagram nya? Instagram Instagram NusaPenidakokitur Oke Ini Sangat-sangat rekomendasi sekali ya Sangat Bener? Rekomendasi? Jadi langsung aja di cek Nanti Kalau mau ke Nusa Penida Mau yang cuma sehari bisa Mau yang nginep juga bisa Mau snorkeling juga bisa Semua juga bisa ya Oke Sip Thank you Oke Saya juga terima kasih banyak Udah Tunjukkannya ke Nusa Penida Siap Nanti Kalau ada kesempatan Kita bertemu lagi Oke Siap Oke Terima kasih banyak Oke Oke Beli Kita mau kemana nih? Sekarang kita pergi ke Kelingking Beach dulu Perjalanan kurang lebih Saya Made Widih Made Widih Beli Widih ya? Ya Perjalanannya berapa lama ke Kelingking Beach? Perjalanan kurang lebih 30 menitan 30 menit Iya Di Kelingking Beach itu spesialnya apa tuh? Spesialnya kita bisa lihat kayak pantai pasir putih Di atas tebing gitu Kita bisa turun gak tuh? Turun bisa Cuman jauh Jauh tracknya Kayaknya capek Oke Tapi kalau kalian mau turun sih gak apa-apa Nanti gue tunggu di atas sama monyet-monyet Di atas banyak monyet Bener Dia beli Iya Nanti hati-hati untuk bawa barang Bawa handphone nanti Kembali Oh gitu Di sini yang begal monyet ya Itu di sana Kalau sore Bisa lihatkan set di sana Oh Sama perpaduan warna lautnya Bagus di sana Oh gitu Dari sini itu udah berapa lama lagi? Kelingking kurang lebih 5 menit Oh 5 menit? Iya Udah dekat Gak jauh juga ternyata ya? Enggak gitu jauh juga Jadi untuk hari ini Youtubernya Bli Widi Mali Widi Bersama Tony Oke brai Sekarang kita udah nyampe di clicking beat Kita jalan ke situ masuk Jadi hari ini Youtubernya Saya kembalikan kepada Tony dan Bli Widi Waduh Waduh Teng aing Waduh Rusuh ya Ada ibu-ibu guys Tanda maaf Gapain di bawah? Oh Sini kita ikuti aja jalanin Oke Ikutin Youtuber kita Halo pria Masih Ngedot Nih Kita jalan Kita jalannya Ini berapa lama? Untuk bisa sampai di Jalan paling sekitar Tiga menitan Sini deket Tiga menitan? Iya Apa? Tidak Di sini aja Hai Hai Nick Hai 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 . Hai halo kalau turun ke bawah berapa lama lebih segitu selama itu turunnya kalau cepat kemungkinan bisa sih 30 menit 40 naiknya itu yang oneknya Iya curam kenapa Iya curam enggak gue masih sudah lewat pertengahan itu udah mulai curam jalannya bahaya pertengahan kebawah pertengahan kebawah Oke ini cuma khusus buat warung-warung warga di malam mereka pada pulang oke oke Oh itu nah atau mau ini bisa gabungin aja bisa digabungin aja iya yang penting jangan tetap matanya aja kalau yang spot biasa orang pakai buat foto di sebelah mana tubuh nah biasanya untuk daerah sini ada tiga spot untuk foto sini pertama untuk berdiri nanti baru spot kedua duduk di sana fotonya bagusnya spot ketiga turun tangga dikit lagi nanti ada spot betul oh gitu lebih luas nanti boleh kedepan kali boleh boleh kok itu mereka pada di belakang iya tunggu ambil lihat sini nah dari sini kan pantainya cuma segitu itu ada orang turun di bawah oh iya wah warnanya sih habis ini kita kemana beli habis ini kita ke broken beach broken beach ya di pertigaan yang tadi itu ya iya kita belok ke kanan harusnya ya oh sebelum ke broken kita ke Paluang Paluang Cliff kita ke sini itu dia oke 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 guys sampai ketemu di apa namanya Paluang Cliff Paluang Cliff capek bi capek bi capek banget apalagi kalau turun ke bawah udah aduh kita nggak turun ke bawah karena waktunya kita ya iya waktunya mepet sih udah mepet kita nyampe juga sore kita mau ke Paluang Cliff kemana? kalian pengen tau kelanjutannya? ingetin aja tris ini destinasi kedua kita Paluang Cliff ini sama tidak tadi pertama kita udah di clicking beach sekarang kita ke Paluang Cliff masuk ya dari sini Ini salah satu spot foto yang terkenal di Nusa Penida Kapal bentuk Iya kapal, ujung kapal Ada ayunan Sini ini baru nih Gue kemarin kesini terakhir belum ada Kursi malas Kursi tangan Gue terakhir kesini belum ada nih Ini baru kayaknya Keren ya Keren banget Lu liat ya itu ada batu yang tengahnya bolong gitu Mana? Itu? Iya Ini bener-bener alam nih bray Tanpa buatan manusia Tanpa campur tangan manusia nih Jadi begini Ya kalau kemarin-marin Jangan-jangan kesini Ingat-ingat buang sampah Iya jangan buang sampah sembarangan Jagalah Selalu disediain kok tempat sampah Nah ini nih spot fotonya nih Tuh Lu liat langsung Lantainya gitu Viewnya tuh jadi lu ambil disini Keren banget deh Iya Gila sih keren banget Tadi kan kita ada disitu tuh Sana? Iya Enggak Kita parkirnya disitu tadi Iya parkir disini Turun ke sini nih Turun Iya Yang sebelah sana Sebelah sana Yang sebelah sini gak bisa Gila keren banget Airnya jernih banget Twin Tunggu in lanjut, ini sekarang kita ada di destinasi ketiga untuk hari ini, kita di Broken Beach artinya apa? pantai hancur kalau Broken Heart? broken heart? hati hancur lihat bro kita mau ke Angel Bilabong berjalan kaki aja lewat sini jadi ini satu spot itu ada dua satu spot langsung dua Broken Beach semua Angel Bilabong ini Broken Beach karena bolong itu Broken Beach kiri kok kiri ya keren banget sih jadi ini di atasnya yang tadi bolong itu tuh ini jalan ini ini jalan ini nih jalan ini tuh yang atasnya tadi bolong jalan ini nih tuh itu di sebelah sini ya tadi kita foto dari sebelah situ kan sebelah situ tuh tuh ini yang bolong tadi masukin dari sini dari bawah sini ya bolong tadi itu ya? kalau pengen lihat bolongan belakang di lewat sana jalan kita bisa lihat bolongannya dari bawah sini jadi kita ke arah sana itu Angel Bilabong mau kemana nih? hi guys kita sekarang lagi mau ke Angel Bilabong ini apa? Angel Bilabong tuh yang pantai juga kita bisa turun kita bisa turun cuma kayak butuh perjuangan banget sih guys berapa lama turunnya? turunnya berapa lama? yaa gak lama lama juga sih itu ya lewat tangga itu ya? iya kok lewatnya kayak lewat pemukimah? tanah tanahnya kan masakannya tuh jauh-jauh ini yang mending lewat tau gimana daripada lewat pemakaman? nah nah itu dia oh ini tinggalin manja manja jauh jadi bini yang tadi gendong bini yang tadi gendong ini gua dulu diceritain ya kalo lagi kenceng ombaknya ampe sini air ya? iya itu kan ada air-air tuh iya ampe sini sini-sini sini-sini sini ada air air banget ayo 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 ini penjel di labongnya ini? iya ini nih bisa turun ke bawah situ kalo mau mandi di sini boleh di lagun tapi agak serem ya iya biasa kalo angin air lagi pasang airnya tinggi sampai ke atas ini airnya gak setenang ini biasanya kalau lagi air pasang oh ini yang dibilangin dulu hai guys, jadi sekarang kita lagi ada di Angel Bilabong my trip, my adventure, bikin ke drone ya lempar sana kita sekarang mau lanjut ke Crystal Bay ini yang terakhir, jadi udah 4 destinasi hari ini yang kita datangin termasuk ini, Angel Bilabong habis ini kita lanjut ke Crystal Bay terus kita paling makan, habis itu ke bungalow ke penginapan nanti kita lanjut lagi oke brai, kita udah sampai di destinasi terakhir kita hari ini Crystal Bay iya, Crystal Bay Crystal Bay oke, jadi inilah Crystal Bay kenapa disebut ini Crystal Bay, karena ini kan tempat snorkeling ya jadi kalau lu snorkeling di sana, karangnya tuh kayak kristal itu berkelip-kelip-kelip gitu keren di pantai ini bisa berenang, kalian boleh berenang di situ karena oh, ompaknya nggak ini ya iya, ompaknya nggak parah banget terus pasir oke lah oke brai jadi hari ini kita udah di video ini ya kita udah kasih tau kita udah kasih tau tadi kita ke Nusa Penida terus ke 5 destinasi termasuk ini terakhir Crystal Bay nanti kita akan lanjut lagi kita akan kasih tau tempat makannya disini sama gilanya juga yang ada disini kita lihat aja nanti yaudah, terima kasih banyak udah nonton video ini sampai selesai jangan lupa di subscribe channel ini like video ini, kalau juga bisa share video ini ke teman-teman kalian dan juga tulis komentar kalian di kolom komentar di bawah kalau kalian mau kita ngapain dan kalau emang kita bisa, kita akan bikin buat kalian bye-bye thank you bye-bye 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 bye-bye